Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Yudi Pramukoh, tukang donat dari Palomidul Tertuah di semesta Ini ada berita yang deg-deg ser Berita mundurnya Masayoshi CEO dari Softbank Gak jadi ikut untuk membangun kota baru IKN Dan dia mengumumkan itu secara resmi Dan tidak ada penjelasan kenapa dia mundur Dari rencana investasi 100 miliar dolar atau 1400 triliun di IKN Allah membolak-balikan hati manusia Dan kita harus memperhitungkan Bolak-balik hati manusia itu Di dalam rencana-rencana hidup kita sendiri Di dalam rencana-rencana kita berbangsa Dan bernegara Dan mundurnya Masayoshi Khusus dari proyek IKN Itu seperti membuat satu pukulan yang telat Mungkin satu pukulan yang membuat KO Proyek itu Dan mungkin limbung Apalagi di tengah-tengah penolakan Dari civil society terhadap pindahnya Ibu kota baru Saya kira Masayoshi San dan teman-temannya Yang punya uang banyak itu Mikir juga Kenapa itu Rakyat Indonesia nolak Ibu kota baru Itu yang pertama Berarti ada masalah kan Gak ada gengap Gempita yang mendukung 100% Ibu kota baru Yang katanya sudah disahkan Dan memang sudah disahkan oleh pemerintah Dan oleh DPR Dalam rapat yang kilat itu Yang kedua Kedua kalau presiden itu juga Sudah bukan Pak Jokowi Gimana nasib IKN itu Padahal investasi sudah Dikelontorkan misalnya Itu kan mereka juga berpikir Gak ada jaminan Gak ada jaminan Ibu kota baru itu diteruskan oleh Presiden berikutnya Meskipun Bambang Susiato Bambang Susiato Akan membuat semacam garis Besar haluan negara gitu Seperti zaman Pak Harto Yang Menjadi panduan untuk presiden siapa saja Yang kalau kepilih nanti Tetap ada kewajiban untuk melaksanakan Garis-garis besar haluan negara itu Untuk melanjutkan Ibu kota baru Tapi siapa yang bisa menjamin Gitu Kalau memang dananya itu terlalu besar Dan keuangan negara itu Itu compang-camping ya Jadi Dari segi ekonomi dan Perekonomian global yang tidak membaik Atau yang belum membaik Kemudian penolakan dari dalam negeri Terhadap legasan besar Pak Jokowi Ibu kota Apa negara itu Penolakan itu tentu menjadi sinyal Yang cukup jernih ya Di dalam radar-radar tim bisnis Masayusi dari Softbank Tetapi kalau soal Soal apa Soal startup Itu dia tetap concern Fokusnya pada Pembiayaan Pengembangan Perusahaan-perusahaan startup Rintisan ya Dia sudah Menginjek atau Memenamkan istilahnya itu Menaruh dana yang besar Untuk Tokopedia Untuk Grab Dan juga untuk gabungan Go Go to Gojek dan Tokopedia Dia sudah Masuk Menginvestasikan Dananya di Proyek-proyek Yang seperti itu Yang lebih Tidak tergantung pada Person Pemerintahan Tidak tergantung pada Kebijakan politik Yang bisa berubah Sewaktu-waktu Karena Pertarungan politik Dilingkar kekuasaan Sebagaimana Proyek IKN Yang sangat Politis Itu kan Nah tampaknya Sebagai seorang Bisnismen Pada tingkat Global Si siapa ini Masayusi Yang memang Membiayai Proyek-proyek Di seluruh dunia Kalau dia mundur Dari proyek IKN Itu Dalam sebuah Perspektif Bisnis yang Rasional Tampaknya dia Cukup rasional Untuk mundur Karena tingkat Kepastian Dari proyek Yang Gila-gilaan itu Disamping saat Politis juga Mendapatkan penolakan Dari warganya sendiri Untuk Proyek itu Ya Anda itu yang Nolak IKN itu Membuat Masayusi San Itu Mengurungkan Niatnya Untuk Membiayai Proyek IKN Karena ditolak Dia juga Tidak mau Uangnya Nanti Tidak kembali Kan Apa jaminannya Uangnya Sudah diinvestasi Kembali Ketika Proyek itu Menjadi Mangkrak Menjadi Mangkrak Kan itu Satu Pertimbangan Pertimbangan Yang bukan Politis Tapi Pertimbangan Pertimbangan Dalam perspektif Masayusi Adalah Pertimbangan Yang Business As usual Bisnis Yang Biasa Yang harus Rasional Dan Penguatan Penguatan Bisnis Yang Rasional Itu Kalau Memang Ada Haruslah Penguatan Dari penguasa Yang betul-betul Bisa Diprediksi Berapa Tahun Dia bisa Membackup Proyek itu Tapi Kalau Dalam Konteks IKN Tampaknya Dua tahun Lagi Sisa Kekuasaan Dari Pak Jokowi Hanya Dua tahun Tidak Bisa Menyelesaikan Proyek Yang Memakan Biaya Besar Itu Dan Itulah Yang Membuat Masayusi Mundur Dari IKN Selamat Tinggal Masayusi Sayonara Assalamualaikum Warahmatullahi Sub indo by